melihat sese pingsan Yisoo pun panik lalu menghampirinya akhirnya Bisutiat berhasil meyakinkan masyarakat untuk membakar sese karena jelas-jelas ia adalah siluman Yisoo yang sangat mencintai sese ia pun histeri sambil menahan masyarakat agar tidak membakar sese Yisoo meminta agar mereka memberikan waktu untuk mereka berduaan dan setelah itu ia pasrah terhadap apa yang akan mereka lakukan pada mereka Yisoo berjanji pada sese bahwa di kehidupan berikutnya ia akan mencari sese Yisoo pun menggendong sese dan masuk ke dalam kobaran api tentu saja sebagai manusia biasa tubuhnya akan menjadi abu sedangkan sese yang merupakan siluman sering bertapa ia tak akan bisa mati meskipun dibakar sejak kejadian itu sampai sekarang sudah 500 tahun lamanya dan sese masih memegang teguh janji mereka berdua karena terharu Patkai meminta agar Gokong menemui Raja Ahirat dan menanyakan dimana Yisoo kini berada Gokong pun jelas menolaknya karena ia banyak urusan lalu mengajak gurunya untuk segera pergi sese pun tak tinggal diam ia merayu Gokong agar mau membantunya dengan menemui Raja Ahirat lalu menanyakan dimanakah kini Yisoo dilahirkan tak hanya sese karena kini Eun Eun juga Patkai mulai memohon pada Sun Gokong tentu saja Gokong menolak permintaan mereka namun setelah Biksu Tong yang meminta ia pun tak ada pilihan lagi sesampainya di Kerajaan Ahirat Gokong pun mengutarakan tujuannya dimana ia ingin tahu dimana Yisoo dilahirkan karena kenakalan Gokong Raja Ahirat pun menuruti kemauannya ia mengatakan bahwa Yisoo telah dilahirkan 30 tahun yang lalu sebagai anak seorang Perdana Menteri di negeri Sicua akan tetapi hanya itu yang dapat Raja Ahirat katakan karena serbihnya adalah rahasia langit setelah berterima kasih pada Raja Ahirat Gokong pun pergi dan mengatakan informasi tersebut pada sese ia pun terlihat sangat gembira setelah itu Gokong mengajak gurunya pergi namun sese melarangnya karena hari hampir gelap Patkai pun mengusulkan agar mereka pergi bersama karena arah negeri Sicua adalah ke barat jadi mereka bisa sama-sama pergi setidaknya sampai negeri Sicua meski Gokong berusaha menolak namun beda halnya dengan Biksu Tong yang kini ia telah memutuskan untuk pergi bersama mereka memohon guru temani kami dalam perjalanan Gokong meskipun guru aku sudah memutuskan untuk pergi bersama dalam perjalanan Eun Eun sangat tertarik pada cerita cinta Patkai namun Gokong berbeda ia justru menasihati Eun Eun agar tidak berpakaian terbuka lalu Gokong mengubah penampilan Eun Eun menjadi aneh juga berkumin mereka pun kini istirahat di sebuah gubu para siluman laba-laba menangkapi nyamuk sebagai sarapan Gokong yang merasa risih terhadap kelakuan mereka ia pun mengadu pada gurunya namun Biksu Tong yang bijak ia pun meminta agar Gokong tak lagi mempermasalahkannya karena setiap makhluk memiliki kebiasaan yang berbeda Gokong pun sangat kesal lalu keluar untuk mencari angin segar ketika Gokong sedang sendiri Biksu Tong pun datang lalu mengingatkan bahwa dulu Gokong juga adalah siluman yang selalu menyalahi aturan sejak saat itu Gokong mulai sadar dan ia berjanji tak akan menghina siluman laba-laba ia juga berjanji akan membimbing mereka semampunya untuk mencapai kesempurnaan bahkan sampai menjadi dewa terutama ia berniat membimbing Eun Eun yang paling sulit diatur berlipada Eun Eun yang kini sedang mandi ia masih sangat kesal atas kelakuan Sun Gokong yang mengubahnya menjadi wanita berkumis tiba-tiba ia mencium aroma yang tak asing di hidungnya ternyata itu adalah siluman ayam yang sejak 100 tahun lalu sudah naksir pada Eun Eun ia tahu keberadaan Eun Eun dari adiknya Mei Mei sehingga ia mengikutinya sampai ke sana Eun Eun pun mau diajak pergi oleh siluman ayam ke puncak Gadi Suci dengan syarat siluman ayam harus menangkap 100 ekor nyamuk untuk Eun Eun sepulangnya mandi Eun Eun dihadang Gokong yang menegurnya karena Eun Eun masih berpakaian tidak sopan Gokong pun mengingatkan agar Eun Eun berubah supaya ia bisa mencapai kesempurnaan Eun Eun pun membalas ucapan Gokong dengan menyerangnya namun bagi Gokong itu adalah hal sepele dimana ia mampu memukul kaki Eun Eun sampai Eun Eun pun kesakitan dibuatnya akhirnya mereka sampai di negeri Sicuan setelah sarapan mereka akan pergi ke tempat dimana Yisoo berada Suci pun meminta satu hal lagi pada Biksu Tong dimana ia memohon agar Biksu Tong juga murid-muridnya menemani mereka menemui Perdana Menteri karena tak mungkin para wanita pergi tanpa pria begitu saja Biksu Tong pun setuju menemani mereka sambil menukar surat jalan pada Perdana Menteri aku akan temani kali ya tak banyak buang waktu mereka pun bersiap pergi namun Eun Eun yang kakinya sakit ia pun terjatuh sampai semua kaki laba-labanya pun keluar Bibi An juga sesu meminta agar Eun Eun tak ikut saja karena khawatir ia akan membuat masalah akhirnya Eun Eun pun tak ikut dimana ia akan tetap disana ditemani Gokong yang akan menjaganya kita tidak bisa meninggalkannya sendirian di tempat ini bagaimana ya aku akan tetap disini untuk menghidunginya terlalu bahaya kalian berdua bisa lepas tinggal entah apa yang terjadi disini boleh tinggal disini kalau anda yang tinggal disini aku akan jadi lebih tenang jangan akal ya atau dia teman terbuka kakimu singkat cerita Biksu Tong sudah sampai di kediaman Perdana Menteri mereka pun dipersilahkan masuk lalu terlihat pelayan disana terus memandangi sesu entah apa tujuannya tak lama kemudian sesu melihat banyak sekali lukisan di tempat tersebut dimana lukisan yang ada semuanya adalah wajah sesu tak heran jika pelayan tadi terus memandangi wajah sesu karena kau mirip dengan gadis sesu pun sadar bahwa Yisutah melupakannya ia yakin karena melihat buku kesukaannya semasa lalu juga ada di tempat tersebut beralih pada Gokong yang kiri bersama Eun Eun Gokong pun mengajak Eun Eun melakukan pelajaran tentang agama Buddha Gokong menyampaikan tentang 5 pantangan pada Eun Eun namun Eun Eun malah menguap karena merasa sangat bete Gokong juga sebenarnya merasa bete Eun Eun pun mengajaknya pergi menemui temannya yaitu siluman rubah yang tempatnya tak jauh dari sana namun Gokong menolaknya karena ia ingin pergi ke gunung Hua Guo dan tak banyak cakap lagi mereka berdua pun pergi ke gunung Hua Guo sesampainya disana Gokong disambut gembira oleh rakyatnya mereka mengira bahwa Eun Eun adalah istri Sun Gokong Gokong pun merayakan pesta pernikahan anak buahnya yang kebetulan dilaksanakan hari itu juga Eun Eun yang ada disana lalu membantu menyiapkan acara tersebut dengan menyajikan makanan melakukan dekorasi bahkan membuat hiburan sederhana dengan alat seadanya kehadiran Eun Eun membuat semuanya gembira bahkan Gokong juga Eun Eun pun menjadi sangat gembira terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!